Halo teman-teman, selamat malam bertemu dengan saya lagi, Chandra Lin hari ini kita tidak bermain di No Crisis ya kita hari ini akan bermain Team Buddies, ini adalah game favorit saya dulu ya, ini bisa multiplayer ya, bisa orang 4 ini, orang 4 bisa main sekaligus ya, split screen jadi TV 1 bisa buat 4 itu adalah fitur lama yang sekarang kayaknya udah dilupakan ya, oke hari ini kita akan main single player dulu ya kita akan memilih karakter warna kesukaanku biru aja kalau gak ada putih, biru ya biru aja oke, kita kasih nama apa ya apa ini ya caranya gimana sih, lupa aku aku pakai arah kanan Stuart aja S ada angkanya segala ada angkanya segala Stuart TTT oke, sudah Stuart, continue oke, apakah aku masih ingat cara mainnya ini adalah salam mula dari dunianya Team Buddies ya semuanya masih dalam keadaan damai, sejahtera tanpa ada perbedaan warna ya mereka semua hidup bertampingan masih pun berbeda-beda warna oh, disco mungkin aku kencengin dikit ya suaranya oke tangannya cuma tangannya gini doang ya kepalan tangan doang gak ada lengannya ya weh semuanya hidup berdampingan dan sesuatu terjadi what's going on let me see what's going on apa yang terjadi aku mau lihat ada apakah ini sebuah benda angkasa berkasama panik ya berkeliaran ada yang pulang ada yang lihat ada sebuah kotak raksasa ya ternyata di atas langit dan berhenti tepat di atas mereka apa itu kotak-kotak merah ya wah oh, kotak-kotak itu isinya senjata ya dan semenjak ditemukannya senjata mereka semua menjadi bermusuhan kekacauan di mana-mana ini tuh kan kekacauan di mana-mana semenjak ditemukannya senjata emang dunia semakin kacau ya entah di dunia kita atau di dunianya mereka senjata itu membuat bermusuhan ya oke itu adalah pembukaan dari game ini jadi dulunya itu dunianya damai setelah ada senjata mereka jadi bermusuhan ya oke ini misi pertama di Central Park di Taman Pusat Battle Hill Bukit Pertempuran oke kita langsung saja oke tim badis kita mulai disini disini ada dua karakter ya kita bisa ganti-ganti karakter nih tuh yang ada kepalanya gambar waru itu ya kartu as itu adalah pemimpinnya commander kalau yang ini inventory ya prajurit biasa kita pakai commander aja ya dan kita akan membuat sumber dayanya dulu aja ya kita buat inventory-nya dulu oke ini aduh salah yaudahlah nanggung bikin inventory dulu oke inventory ini set oke siap loh kok gini lah lagi sih cara buang senjatanya gimana ya lupa aku apa ya ada terah dah kita bikin inventory dulu aja inventory inventory pacat-cacat-cacat udah apa disitu sih yaudah bikin basoka aja basoka-basoka nah disitu pinter oke sekarang ini kamu terserah mau ngapain aja ya aku mau pergi dulu ya kita akan menyerang musuh oh ini ada musuh oke kita akan menghancurkan musuh jir jir rasakan ini wah mereka sudah ada 3 ternyata kita hanjurkan basenya dulu aja ya kalau kita menghancurkan basenya mereka otomatis akan tidak akan bisa bikin senjata atau membuat prajurit lagi ya jadi intinya itu basenya ini wah dia meledak dia aduh kita aim aim ininya aja di aim basenya basenya dulu basenya dulu nah dor aku udah mau mati ya darahku tinggal sedikit oke hancur pelindung alah malah dapat ini tidak tidak apa-apa ayo kita hancurkan dia dor oke meledak ada lagi satu oh hampir kena tuh kan kalau basenya hancur tempat buat ngerancang senjata sama ngerancang prajuritnya dia otomatis hancur ya kita sudah berkembang ini ada 2 prajurit oh kita diserang serang ini serang ini serang ayo serang serang berani ya dia sendirian iya aduh aku mau mati darah darah oke ayo serang 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 dar oke meledak misi pertama masih mudah ya masih mudah ini misi pertama oke ini masih baru latihan ya mungkin misi ketiga keempat baru ada sedikit kesusahannya ini masih gampang oke kita ke misi selanjutnya on your bike ini misinya kita akan mengambil sepeda di basenya musuh dan mengembalikannya ke base kita ya oke misinya ngambil sepeda ngambil sepeda sih motor kek mobil kek yang mahalan dikit ya sepeda tapi sepeda ada yang mahal juga sih seharga mobil juga ada mungkin ini sepeda yang seharga mobil ya oke kita sudah ke misi kedua pertama-tama kita akan membuat prajurit dulu prajurit oke nah gimana prajurit ini nah aduh gini pasti gini terus deh bener sebel aku mau bikin prajurit susah banget harus tumpuk dua gini tumpuk kedua nih nah setelah itu kita membuat prajurit lagi untuk kedua kalinya oke SDM kita sudah mempunyi kita akan membuat tembakan tembakan machine gun kalau Basoka itu terlalu berbahaya ya karena bisa meledak kita bisa friendly fire kalau pakai Basoka itu udah terserah kalian lah nah ini kalau gambar Globo itu mereka itu jalan sendiri ya sesuai keinginan mereka gak usah di komando dan kita akan langsung aja pergi ke base musuh oh kesini base musuh oh ada kotak biru nih ini kotak biru nih bagus ini level 2 kalau merah kan level 1 nah ini aku kasih contoh nih ya kasih contoh nih tuh tembakannya jadi level 2 jadi lebih bagus bentuknya sama damage nya juga lebih gede kita langsung aja serang base musuh oh aku diserang lewat sini aja langsung ke base musuh oke biar mereka gak bisa membuat senjata dan membuat prajurit ya aku dikeroyok oh gak apa-apa aku dikeroyok yang penting teman-temanku bisa membuat senjata dulu ya oke bagus pelindung-pelindung aduh aduh-aduh aku mau mati pergi-pergi-pergi yang penting base mereka udah hancur ya jadi mereka gak bisa berkembang biak aku harus cari darah dulu wah oh itu tidak diserang diserang oh meninggal teman-teman oke oke ini mau mati ini hei peluru-peluru oke mana-mana-mana ini-ini oke waduh meledak lagi wah yang ini bikin tank mantap-mantap injek kalau diinjek diinjek dia dia tank ya ini kemana ini musuhnya oke oh ini diinjek lagi tembak tembak oke siap hancur dia mana lagi tembak aduh sorry-sorry malah temanku sendiri yang ketembak ya tembak aduh aduh oh kebalik ini nah gini nih nah ini baru benar kok tidak temanku kok mau membunuh temanku ah rasakan ini ah kau mau membunuh temanku oh dia mengambil double speed rasakan ini rasakan ini kau mau membunuh temanku ah siap wah ternyata tinggal aku sendiri ya aku kalau biar gak kesepian aku akan membuat prajurit nah siap nah udah gak kesepian lagi kita buat prajurit lagi ya oke udah sekarang terserah kalian mau ngapain aja udah sana aku mau misi ngambil sepeda ya tadi misinya karena musuhnya sudah gak ada jadi gampang ngambil sepedanya oh gak bisa oh ditempat dulu oke lor oke kalau gini baru bisa oke waktunya kembali ke base eh bisa membawa kotak lumayan lah tapi misinya udah hampir selesai ya ini gak gak begitu berguna ya ini kita kembali ke base dan misi selesai nice work kerja bagus oke kita akan ke misi selanjutnya apa ini touch robin itu sampah dari dilihat dari judulnya mungkin kita disuruh ngebersihin sampah kali ya jadi misinya itu gak cuma ngabisin musuh ya kita misinya ada misi sampingan lainnya ya oke oh itu ada 6 tong sampah ya jadi kita oh ya kita suruh membersihkan ke 6 tempat sampah itu ya yang awalnya jatuh disuruh ngerapiin lagi kita bikin prajurit dulu aja kali ya oke ini aku bantu gini nih aku bantu nurunin kotaknya biar dia tinggal ngambil ya set set oh jatuh oh jatuh nanggung dah sekalian nah ayo 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 cepat cepat semangat semangat ayo nah sip ayo udah bertambah satu orang jadi nanti craftingnya jadi lebih cepat ya nah itu ambil kita bikin prajurit lagi ini kotak aku yang ambilin kotaknya kalian yang bawa kebes ini nih nih oh ini tempat sampahnya ya sekalian oke itu tiga ngambil udah ditaruh di bawah juga dasar kita bikin inventory set dar oke maksimal sudah kita akan menggunakan commander ya yang ada kepalanya yang ada kartunya ya eh tadi ada kotak biru kayaknya ya nah ini kotak biru aja senjatanya lebih enak lebih bagus bikin ini ayo bikin machine gun bikin machine gun ayo cepat 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 jangan sampai salah lagi ya oke nah sekarang terserah kalian lah mau ngapain yang penting aku udah dapet senjata ya dan isi peluru dulu sebelum bertarung nanti kalau udah siap kita bertarung sama-sama atau mungkin aku aja yang bertarung ya biar mereka yang ngurusin gasnya ya oh ini ini dituttu dituttu ini tuh langsung darahnya tinggal sedikit kalau keluar keringat begini dia mau mati tuh udah keluar keringatnya tuh udah mau mati tuh mana ini mana nih kesini ya oke dua tuh meledak ini juga ah dilemparin bom oke peluru ah meledak dia oke eh ada pelindung lumayan oke oke langsung aja ke base nya biar mereka gak bisa membuat prajurit ader ayo cepet 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 nah itu genderanya itu darah base nya ya kalau genderanya udah sampai bawah itu udah mau meledak ini nih tuh kan oke sudah dan kita tinggal menghabisi musuh serang 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 ini musuhnya ini nah ayo ayo kejar 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 bagus sekali kerja kalian teman teman dan ini dia komandonya eh ini nih nih ini serang nah ini ayo serang ayo kroyok kroyok ah dia udah mau mati cepet 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 nah ya sudah mati dia wah tapi darah teman teman tinggal sedikit ya kita ambil darah 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 oke mantap sekarang kita tinggal membersihkan tempat ini ya karena musuhnya sudah gak ada hmm kemana lagi nih kita mencari sampah sampah kok dicari ya nah ini sampah tuh dapet satu sampah sudah ditemukan coba ke kiri sini ya oh sudah gak ada tempat gak ada ruang lagi oh ini sampah sip ada lagi kameranya kita adjust dulu kamera oke gak ada sini oh ini ada rabis oh ini ada lagi sip oke tinggal 6 lagi ya disuruh mencari 10 kurang 6 kemana lagi nih sini coba gak ada apa-apa oh itu 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 ada kulit pisang kurang 5 lagi waktu masih 2 menit oh ini apa sih kotorannya kotoran diambil oh ini bisa dihancurin coba dihancurin dapet apa kayak nih kalau dihancurin bisa hancur gak ya oh bisa oh dapet darah sama peluru ya oh apa ini motorbike oke kita naik motorbike ya biar lebih cepat kelilingnya dan kameranya juga lebih enak kalau gini ya wih bisa lupa sambil nembak oh ini ada ada sampah ayo ambil oke ada lagi sini oke bisa cari lagi mana ya oh ini ada koran oh itu di belakang bukit ini ada sesuatu ya kayaknya oh gak ada eh itu ada tong sampah ya lumayan ini emang misi utamanya itu tong sampah ini oke masih 1 tong sampah waktunya 30 menit ayo cepet cepet ini ada kota apakah disini tadi udah kita explore belum ya kayaknya yang ini udah deh gak ada sesuatu ini desk kita mana ya aduh oh ini tong sampah udah ini udah ini ada ini ada kolam mana lagi ya enggak ada oh ini ini nah ini tong sampahnya ini kelihatan wih banyak banget kotaknya oke sip nah selesai aduh nyari tong sampah dimaksa kecil itu aja susah banget oke teman-teman sampai disini dulu ya kita akan melanjutkannya di episode selanjutnya ya terima kasih oke oke Terima kasih.